Seorang anak muda Yang pada saat itu Nabi Ibrahim Dia sendirian yang beriman kepada Allah Di tengah-tengah kaumnya Yang berbuat kesyirikan Bahkan bapaknya Adalah seorang musyrik Pemahat patung yang membuat Patung yang disembah selain Allah Dia anak muda Yang kokoh dalam keimanan Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan Yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad Sungguh kamu telah wahyukan kepadamu Agar engkau ikuti agamanya Nabi Ibrahim Hanifan Agama yang murni Yang lurus, yang bersih Dan Nabi Ibrahim Bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik Allah menyebutkan Nabi Ibrahim Dengan fatah Seorang anak muda Makanya para ulama mengatakan Kebanyakan Islam Itu berkembang Di tangan anak-anak muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!